Dan disini perlu keberanian, keberanian untuk menegakkan hukum, terutama yang menyangkut anyaman kebangsaan kita. Karena anyaman kebangsaan kita kalau robek mengobatinya lama. Agak beda dengan misalnya pelanggaran lalu lintas. Kalau pelanggaran yang menyangkut anyaman kebangsaan menurut saya sangat krusial. Tapi ini, diskorsnya, tadi pun banyak mengutip Pancasila. Sila berapa sih? Satu. Sila pertama. Menurut saya jangan hanya sila pertama. Yang justru urgen dibereskan sila kelima. Kelima. Karena selama keadilan sosial, diversity itu dalam ras, dalam etnis, di dalam bahasa budaya oke. Tapi diversity secara ekonomi dangerous. Di mana-mana. Di mana-mana. Menjaga toleransi dalam ketimpangan extremely difficult. Di dunia manapun. Karena itu, membereskan ketimpangan is urgent. Nah, perdebatannya ketika kita membereskan toleransi, bicaranya sila pertama terus. Menurut saya, sila kelima ini harus dibereskan. Karena begitu basic needs-nya ada, Bapak-Ibu mau mengumpulkan rakyat untuk kampanye, untuk kampanye sebuah serangan itu diperlukan pengangguran yang cukup. Kalau yang di rumah itu tidak nyetirin saya, dia juga kalau ada panggilan, mari berkumpul 50 ribu sejak sehari. Datang. Artinya, it requires unemployment in order to call to thousands of people to come. If they have a job, they are not going in. We offer glorified leaders. Leaders mereka itu, we offer glorified them. Padahal they are present because of followers. Why followers are present? Because they are jobless. It's important to supply job. Nah, di situ, poin kelima itu menjadi sangat krusial. Dan yang terakhir, Mas Chris Komari, masukan-masukannya menarik, bagus. Itu poin-poin yang harus dibereskan di demokrasi kita. Mudah-mudahan disempatkan pulang ke Indonesia. Itu bagian dari, jadi, apa ya, bagasi yang dibawa pulang lah, untuk membalikkan kita ke Indonesia. Tapi saya rasa itu pesannya. Menurut saya pesannya adalah tekankan pada law enforcement dan keberanian. Serta bagi kita, bagi kita semua yang di sini, mari kita, bukan hanya di sini, semuanya, civil society, mari kita memahami ambang batas perbedaan. There is a limit to a conflict in order to maintain all of us in the same directions. Kalau kita tidak punya batas dalam berbeda, that's it. Kita akan habis-habisan. Dan ini yang sering terjadi. tidak memiliki batas di dalam berbeda. Mudah-mudahan dari sini kita bisa kirim spirit untuk bisa mengetahui ambang batas itu. Terima kasih. Saya rasa diskusi kita pada surah hari ini sangat bagus sekali. Dengan ini saya rasa kita semua yang dari bulan negeri, semantar betul. Dan kita hanya menoloh. Dan kita hanya, kadang-kadang berkata, lebih baik, saya tidak punya parabola daripada menonton parabola sependari bikin pusing. Saya rasa dengan diskusi kita pada hari ini bisa tersalur, kira-kira sebagian daripada mencuba pusing yang kita kita akan sependari. Termasuk saya di sini sependari nonton seperti ini. yang kedua saya rasa dengan kita berbincang pada hari ini ada satu poin barangkali yang menurut saya adalah sangat penting sekali di dalam penegakan demokrasi adalah faktor pendidikan dari tingkat bawah. Karena di negara-negara yang maju, mengapa demokrasi dapat dilaksanakan dengan stabil? Karena tingkat education, kesadaran, wawasan yang dibawah sudah sangat tinggi, sehingga mereka dapat menerima perbedaan yang ada. Sementara kita dibawah masih sangat rendah sekali, belum bisa menerima apa itu artinya politik A dan politik B dan seterusnya. Dan ini yang kemudian dimanipulasi oleh ilik politik di atas dengan mudah. Dan ini yang bikin keadaan makin hari kita makin tambah. Yang kedua ada juga tingkat ekonomi yang sangat rendah sekali, yang ini suara bisa diperjualkan dengan semuanya oleh ilik politik. Saya rasa faktor education and economy are the main elements by which it wants to establish the real demokrasi ini bisa dibenahi dari kedua faktor ini. Ini saja menjadi kesempolisian dan terima kasih atas perhatian ini. Dan saya tutup dengan singkat bahwa mulailah dari rumah. Jadi ini tadi iluminya bahwa kita mau satu mulailah dari rumah, dan yang kedua adalah bahwa jangan lupa, kita satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia, kita bersaudara. Terima kasih. Terima kasih kepada para panelis ya, sangat menarik dan sangat tutup bahwa seperti tadi kita setuju dengan Pak Anies bahwa mari kita tetap obarkan optimisme ya, jangan sampai kita menjadi kasihis, tapi kita boleh kritis darah pemerintah, tapi optimisme jangan sampai hilang. dan terakhir mari kita berikan big applause to the other panelis. Terima kasih. Terima kasih.